Diperiksa hingga dini hari, Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kuasa hukum Ismail Bolong, Johannes Tobing, mengatakan kliennya saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tambang batubara ilegal. Dengan status tersangka, Ismail Bolong langsung ditahan di rumah tahanan rutan Baris Kripolri. Penetapan tersangka terhadap kliennya membuat Johannes bertanya-tanya lantaran Ismail Bolong baru diperiksa satu kali. Di sisi lain, kuasa hukum Hendra Kordiawan, Hendri Yosodi Ningrat, buka suara soal tambang ilegal yang turut menyeret nama kliennya. Usai persidangan Hendra Kordiawan, Hendri Yosodi Ningrat membenarikan adanya BAP atau berita acara pemeriksaan atas kabar eskrim Komjen Agus Andrianto terkait laporan hasil penyelidikan pro-pampolri soal dugaan kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ia juga menyampaikan Hendra Kordiawan dan Ferry Sambu sempat melidiki kasus tambang ilegal tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya LHP Pro-PAM yang ditandatangani Ferry Sambu dan Hendra Kordiawan. Selain itu, Hendri juga meminta agar Ismail Bolong dilindungi Kapolri agar kasus ini bisa terbuka. Meski begitu, saat Hendra Kordiawan jalani persidangan terdakwa Obstruction of Justice di Pegadal Negeri Jakarta Selatan Kamis 1 Desember 2022, ia enggan memberikan jawaban soal kasus tambang ilegal. Mantan Karopam Binal di Pro-PAM Polri itu juga hanya diam ketika ditanya soal BAP-LHP Pro-PAM terkait kasus tambang ilegal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!